kecil banget ya rice cooker ini mari kita unboxing selamat datang di petamax7.com channel salam bapak rumah tangga dan ini dia langsung saja pengalaman pertama kaliku unboxing magic cooker atau magic jar terkecil yang pernah saya unboxing ini merknya maspion serinya mfg strip 0623 grbf panjang benar ini untuk namanya kita buka dulu ya untuk harganya hampir 300 ribu rupiah untuk menebus rice cooker yang kecil banget ini lu mas sekecil apa ya ini kecil banget bagiku kapasitasnya cuma 0,6 liter ini cocok untuk anak kos itu ya dayanya cuma 300 buat untuk memasak unboxing dulu ya siapkan pisau tapi ya susah ini tangan satu kita buka dulu ya oke rafianya sudah terbuka ini juga dibuka pakai pisau dapur yang nggak tajam ini lebih tajam cutter ya baru saja beli ini punya ibuku kalau saya ya nggak cukup segini kecil banget ini ya susah loh nggak tajam ini muter-muter boxnya yang kecil ini ini ya speks atau spesifikasinya berat besi 1,5 kg kapasitas maksimal 0,6 liter beras ukurannya cuma segini 20 cm kecil kan sistem pemanasan 3 dimensi SNI Made in Indonesia cintailah produk-produk Indonesia oke untuk bungkusnya sudah to the point ya straightforward untuk unboxing experience-nya ya normal seperti rest cooker pada umumnya nih terus dapet unit rest cookernya sendiri yang merabut ini berat ini ini kecil-kecil cabai rawit ini berat loh warnanya hijau nggak tahu nih buku pilih yang seperti ini warnanya ada kupu-kupu ada tombol untuk masak dan hangat ya kirain hancap tadi ini begini nggak begitu kelihatan nih bawah masak kalau matang ya naik sendiri untuk hangat kan jekleng otomatis colokannya lumayan bagus ya nih karet untuk panjang kabelnya belum cek ya nanti cek cek dapet entong atau sendok nasi yang mini seperti saya ini kecil banget kita ambil yang normal ya ini dia contoh sendok nasi ukuran normal dan ini sendok nasi ukuran mini ya dari mas pion disegel dulu buka dulu susah ya pasti ini komparasinya ya ini bawaan mas pion kecil kalau ini sendok atau entong yang sering dipakai normal jadi secara porsi dia kecil dan ada bintik-bintiknya atau dimpel supaya tidak mudah lengket ke nasinya oke dapet entong di dalam juga dapet buku ya buku garansi terus buku pertunjuk penggunaan nih serinya MRG ini ya yang panjang tadi kita cek dijelaskan gak untuk panjang kabel gak ada cuma ini daya untuk memasak atau menanak nasi di 300 watt terus disini ada lubang untuk uap keluarnya uap udara gak dijelaskan berapa meternya kabelnya ini cara masak saja gampang lah kita cek panjang atau enggak ya normal ya panjangnya bisa sampai colokan terdekat gitu gak tuh sependek banget enggak nih anggap aja 1, berapa meter gitu 1 lebih lah kurang lebih tapi saya gak punya itu ya meteran di Wonogi sukses di bagian kanan ini ada tampungan untuk ini ya uap air yang terkumpul alter akumulasi oke mas pion daya 300 watt daya untuk memasak sedangkan disini tidak dijelaskan tidak dijelaskan daya penghangatnya berapa tapi biasanya pengalaman saya sebagai tukang servis untuk rest cooker itu daya penghangatnya atau si magic jar nya di 70 watt ini penampung penampung wap airnya harus dibuang kalau sudah penuh oke kita cek di bagian dalamnya ada apa oke bisa dibuka seperti ini jadi bisa 90 derajat kurang lebih di dalam ada ini steam tambungan untuk menanak kok menanak bukan tambungan untuk pengukus steam kan pengukus terus ada gelas staker yang imut juga ini 3 per 4 cup setengah cup 1 per 4 cup ini berapa liter ini lagi-lagi balik ke buku pedoman yang ini tidak ada tulisan oke oke untuk berasnya kecil ya untuk si ini apa namanya 1 pancinya cuma tulisannya cup 3 cup oh ini dari dalam 1 cup 2 cup 3 cup nih 3 cup bisa 0,6 liter ya bisa untuk makan 2 orang itu ya karena ini cuma dipakai ayah dan ibuku di dalam ada ini kotoran yang menyangkut pada piring pemanas dapat mengganggu menempelnya panci dan piring pemanas menyebabkan penanak nasi cepat mati sebelum wakinya jagalah kebersihan supaya panci terletak dengan benar putar panci ke kanan dan ke kiri jangan mencuci panci dengan alat gosok yang kasar gunakan ya sepon halif udah ya dalam untuk elemennya terakhir kita coba cuma kayak gini nyala atau tidak tuh ini adalah rice cooker terkecil yang pernah saya pegang ini kecil banget punya aku aja gak sekecil ini loh di Jogja ini kecil banget nih lagi-lagi cocok untuk anak kos 300 watt dia bisa dibilang low weightage atau daya rendah oke oh ini ada perhatian ya jangan memanaskan nasi lebih dari 12 jam agar tidak terhati perubahan warna dan aroma jangan memanaskan nasi yang dingin oke ini ya semua sudah tersaji disini di buku perdoman meskipun gak jelas untuk panjangnya ini berapa meter gitu aja ya dan ini kapasitasnya berapa liter cuma ya ini kecil-kecil tapi rawit tentunya panas coba dulu mau nyoba colokannya jauh ini ada wifi router ini colokan nih udah ya colokan aja seperti ini ceklok dia langsung ke mode mana nih gak ada warnanya gak ada lampunya iya kok gak ada lampunya entah ini tapi harusnya hangat nih gak ada lampunya bro kita cek dulu ya hangat atau tidak enggak gak hangat sih coba dulu kok gak hangat dulu penasaran tunggu dulu ya setelah sekian lama mencari ya kenapa gak nyala ternyata memang dicabut untuk colokannya pantesan wifi-nya gak nyala tadi lampunya ini nyala ya sekarang dan disini nyala yang hijau nih untuk mode hangat atau warm menghangatkan nasi ataupun setelah masak ya setelah menanak nasi dia hangat naik ke atas mode hangat sedangkan saat kita memasak nasi kan ke bawah tuh nyalanya merah atau red untuk cooking kalau udah tanak ya nasinya dia akan naik ke atas ceklok seperti itu nah ini ya perbedaannya antara racehooker kecil mini dan racehooker umum kenapa ganti mas rusak tuh ya beda banget kan kecil dan besar dan itu dia ya preview singkat terkait racehooker terkecil yang pernah saya coba coba unboxing yang coba nyalakan nih penanak nasi buatan indonesia serinya tadi ya yang panjang tadi ini kebetulan warnanya putih dan hijau mungkin ayahku suka ya warna-warna hijau gitu serinya mana ini serinya panjang banget deh mrg strip sekian-sekian dan itu dia video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya salam dari pertama gistujo.com salam bapak rumah tangga oh iya jangan lupa dicuci dulu ya untuk si mangkoknya ini udah anget bro untuk mangkok panci penghangat panci pemanas ya atau panci masak si berasnya dan sampai jumpa di video-video seperti ini selanjutnya karena banyak ya video bapak rumah tangga itu banyak yang lihat saya malah kaget bahas otomotif yang lihat berapa bahas spell itu yang lihat seribu ajaib bahas otomotif yang lihat seratus ya sudahlah kita jalanin saja dan cabut dulu mau dicuci maklum ya peralatan baru cuci dulu